Selamat sore bertemu kembali dengan saya, saya Eko Aris dari program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanat Adarman, Jogja, Jogja, Jogja Nah, hari ini saya bersama tiga mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir Dimana mahasiswa ini, mohon perkenalan dulu Nama saya Yemima Oke, namanya Yemima Yang kedua Nama saya Karla Karla Yang ketiga Nama saya Faustinus Faustinus, oke Jadi Yemima, Karla, dan Faustinus Mereka bertiga di sini, satu tim Yang mendapat tugas sebagai topik tugas akhirnya adalah untuk mengembangkan modul robot ABB IRB 120 Nah, apa saja yang dikembangkan Nah, nanti kita akan bertanya-tanya kepada mereka gitu ya Kita akan melihat bagaimana mereka mempraktekan apa yang dikembangkan Supaya nanti teman-teman mendapatkan informasi bagaimana ya caranya memprogram robot industri itu seperti apa Nah, jadi hari ini kita akan memprastekan apa ini? Kita akan memprastekan bagaimana membuat program rutin dan cara kerjanya Membuat program rutin dan cara kerjanya Kalau membuat program rutin berarti ada berapa rutin yang akan dikembangkan hari ini? Karla, yang akan ditunjukkan Kalau hari ini kita akan menunjukkan dua program rutin yaitu internal gripper dan juga screwdriver Internal gripper dan screwdriver Apa ya internal gripper dan screwdriver Nanti kita lihat bersama Kalau lihat secara langsung nanti akan tahu Tetapi sepertinya tidak hanya internal Internal gripper dan screwdriver saja Ada satu lagi yang juga mengganti ya Apa ya? Untuk tool changer ya mas? Ya, untuk tool changer apa ini kita buat program Oke, jadi nanti robot disini ini belum ada ujung lengan ya Belum ada end effectornya Jadi, screwdrivernya belum ada End effectornya belum ada Nah, nanti sudah disiapkan di sana Nanti robot akan mengganti Mengganti end effectornya secara otomatis Kalau kita mau misalnya mengaplikasikan itu screwdriver Maka robot akan mengganti ujung lenganya atau end effectornya itu dengan screwdriver Begitu ya? Iya Oke, nah Langsung saja kita lihat secara detail Bagaimana mereka mempraktekan itu Oke, Mbak Karla ya nanti yang akan mempraktekan Oke, silakan kita akan melihat secara langsung Detail Mari teman-teman kita lihat secara detail Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Oke, silakan dipraktekan Bagaimana? Apa yang sekarang dilakukan ini Mbak Karla? Sekarang kita akan mempraktekan cara mengambil end effector Oke Yang pertama Kita pp2 make Ya oke Lalu dipencet disini Agar motornya nyala Oke Lalu kita time play Oke Udah ya ternyata ya? Iya Jadi sekarang ini robot ini mau mengganti end effectornya dengan untuk screwdriver ya ini diganti screwdrivernya Jadi robotnya awalnya belum punya end effector ini diganti Nah ini sekarang sudah punya end effector Akan mengencangkan Baut yang ada disini Oke ya Ini bautnya ini akan dikencangin Oke Ada 6 baut ini Ini baut 1 Baut 5 Sampai 6 Oke Jadi kalau sudah kebaut 6 Nanti terus bagaimana ini? Ini akan kembali ke posisi aman Terus mengganti end effector Oke Ini kembali ke posisi aman Terus mengganti end effector Sekarang end effectornya apa? Yang sekarang mau bekerjain Gripper Gripper Internal gripper Oke Berarti sekarang Ini dikembalikan End effectornya Kemudian robot akan kembali ke posisi aman dulu Oh kembali ke posisi aman dulu Iya Ya ini dikembalikan Jadi kita bisa ganti end effector Jadi ganti Telapak tangannya Telapak tangannya ini diganti Gripper Sekarang mau ganti gripper Nah robot ke posisi aman dulu Oke Terus baru ganti ke sana Langsung ke palet end effector lagi Untuk mengambil internal gripper Oke Berarti ini robot akan Mengambil internal gripper disini Nah ini ya Di sini ya Nah ini internal grippernya Oke sekarang Tugasnya apa? Internal grippernya Internal grippernya akan mengambil benda tabung Iya Lalu Menempatkannya pada palet Ketiga Oke palet ketiga disini ya Oke ini akan diambil satu-satu ini Iya Oke Nah ini internal gripper teman-teman Jadi Kalau nge-grip itu dari dalam Bukan dari luar Maka disebut internal gripper Ya kita lihat disini Yang nge-gripnya dari Nah dari dalam Nah Ya Ada empat benda disini Ini benda ketiga Oke ini benda ketiga Bisa kita lihat disini Oke Oke ada empat Benda yang di-assembling Jadi tergantung dari jenis benda Berarti End efektornya Juga harus menyesuaikan ya Itu ya Jadi end efektornya Makanya harus ganti-ganti Disitu Sesuai dengan Benda kerja yang akan Dicekam Atau akan di-handling Kemudian Kemudian robot akan kembali Ke palet Oke Lalu meletakkan Internal gripper Oke Jadi meletakkan internal gripper disini Setelah itu robot akan kembali ke posisi aman Dan program selesai Oke Oke Ini kembali ke posisi aman Oke jadi Tadi kita sudah melihat Bagaimana Robot industry disitu Bisa mengganti End efektor Gitu ya Tadi end efektornya adalah Screwdriver Dan juga internal gripper Ya Kemudian Screwdrivernya Langsung Mengencangkan Ada 6 baut tadi Selanjutnya nanti Ada apa lagi yang dikembangkan Mbak Yanima Kami juga mengembangkan End efektor yang lain Ya Simpannya disini ada End efektor pena Dan patung Pena dan patung Oke jadi Berarti ada 4 end efektor ya disini ya Satu screwdriver Dua internal gripper Ketiga vakum Dan keempat adalah Untuk pena Jadi untuk melukis Atau menggambar Atau menulis sesuatu Gitu ya Nah Selain Dua tambahan End efektor tadi Nanti ada apa lagi disini Disini kami juga memanfaatkan Conveyor Ya Dan sensor Conveyor dan sensor Nah nanti video selanjutnya Nanti kita akan melihat itu Dimana disitu juga ada feeder ya Yang dibuat oleh tim disini ya Jadi benda kerjanya Akan disuplai oleh sebuah feeder Jadi Jangan kenal-kenal Nanti kita akan lihat video selanjutnya Tentunya yang lebih menarik Oke Sampai ketemu lagi Bye Bye Bye